Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa Keterlambatan Jadwal Pemungutan Suara terjadi di sejumlah TPS di Kabupaten Cianjur Salah satunya terjadi di TPS 47 Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur Telatnya pendistribusian logistik membuat warga harus menunggu lama Setelah hampir 3 jam, logistik pemilu pun akhirnya tiba di TPS tersebut Namun dalam kondisi tidak tersekel Sejak pukul 7 pagi, warga Gang Harapan 1, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Menunggu di depan TPS 47 Belum adanya logistik yang diterima petugas KPPS Membuat warga harus menunggu lama Lantaran proses pemungutan suara belum juga dimulai Sesuai jadwal, proses pemungutan suara seharusnya sudah mulai pada pukul 7 pagi Namun hingga pukul setengah 10 pagi, belum juga dilakukan di TPS 47 ini Kondisi ini disayangkan warga masyarakat yang sejak pagi menunggu lama di depan TPS Tak sedikit warga kecewa dan terancam tidak dapat menyalurkan hak suaranya Mengingat harus membagi waktu dengan urusan pekerjaan Jelas merugikan saya juga ya Kebetulan kan saya juga beraktifitas kerja juga Jadi mungkin agak sedikit terganggu juga dengan kerambatan ini Jadi ya mau gak mau ya Saya juga harus nunggu ya Kalau mau itu gitu Dari jam berapa lalu? Kita tadi udah tiga kali kesini Pertama kita jam tujuh kesini Menurut salah satu pemilih, keterlambatan pemungutan suara sangat merugikan Kebetulan warga pun harus melakukan aktivitas lainnya Jadi mungkin sedikit mengganggu juga dengan keterlambatan ini Warga pun mengaku jika pukul 11 siang belum juga dimulai pemungutan suara Terpaksa tidak akan melakukan pencoblosan Pasalnya terbentur dengan tuntutan pekerjaan Setelah hampir tiga jam logistik pemilu 2019 pun akhirnya tiba di TPS 47 Dan langsung dipersiapkan petugas KPPS Meski surat suara dinyatakan lengkap Namun menurut petugas KPPS Setelah dicek masih terdapat kekurangan alat kelengkapan lainnya Bahkan kotak suara yang berisikan logistik pemilu Tiba dalam kondisi tidak disegel ataupun dikembok Ya keterlambatannya dari KPU aja ya Dari di Kupaten Kita udah dari malam menunggu Sudah malam suruh ke Baleran Cakwe Tapi disuruh dari sana ditunggu di kelurahan Ternyata di kelurahan gak ada Tadi pagi suruh ambil ke Baleran Cakwe Ternyata disana banyak kekurangan-kekurangan Sekarang juga disini saya mengambil sebagian Kalau suara itu lengkap Tapi kelengkapan yang lainnya kurang Maka itu kami dalam buku panduan itu kami membuat pernyataan kepada ketua KPU Untuk membuat pernyataan Bila ada sesuatu Jadi kita terjadi jangan salahkan Di TPS Di TPS 47 kelurahan sayang ini terdapat 228 pemilih Agar semua dapat penyalurkan hak suaranya Menurut ketua KPPS pihak KPU memberikan tambahan waktu pemungutan suara Hingga pukul 14 siang Heris Tiawan, Bandung TV